Bazar Ramadan, kecamatan mayangan tampilkan olahan makanan dan minuman, ini jenisnya. Probolinggo CB News Indonesia, Bazar Ramadan 1444 Hijriah dan Pasar Murah adalah hal yang biasa ditemui sepanjang bulan suci Ramadan, berbagai makanan dan minuman hingga kue khas lebaran dijajakan demi memuaskan minat pengunjung. Deretan tenda yang dominan warna kuning dan hijau langsung menarik banyak minat masyarakat, tempatnya yang bersih dan asri menimbulkan rasa nyaman. Kegiatan tersebut rutin diadakan setiap setahun sekali dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini, UMKM kecamatan mayangan turut serta dalam mengisi bazar tersebut dengan menampilkan hasil olahan yang dibuat oleh warga pelaku UKM. Seperti olahan minuman bermacam jenis dan juga berbagai makanan ringan. Terlihat lurah Sukabumi Angga, turut membeli produk UMKM yang dijajakan di bazar tersebut. Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku usaha. Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Ed Angga berpesan kepada pelaku UMKM untuk menyajikan makanan yang sehat, bersih, dan memiliki cita rasa yang enak. Dengan begitu, produk-produk mereka bisa diminati oleh konsumen. Dengan adanya bazar UMKM ini dapat meningkatkan perekonomian mereka. Dan juga masyarakat tahu bahwa di kecamatan mayangan terdapat produk UMKM yang makanannya sangat enak serta sehat. Koordinator UMKM kecamatan mayangan Mistiani mengungkapkan dirinya bersama para pelaku UMKM menjual beraneka takjil. Mulai dari minuman sehat, aneka jajanan, roti dan lauk pauk, serta berbagai jenis kue. Makanan yang dijual tersebut merupakan hasil buatan para pelaku UMKM di wilayah kecamatan mayangan. Semuanya melalui proses pengolahan yang bersih dan higienis sehingga aman untuk dikonsumsi. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Makanan yang bersih dan higienis kue. Teman-teman UMKM dari mayangan ya? Iya. Oh. Berapa ini yang... apa namanya... yang dikonsumsi ada berapa macam? Hmm... Sebenarnya banyak sih, cuma karena hujan mungkin nasib. Iya, banyak banget. Untuk harga sendiri gimana, Bu? Hal? Untuk harga sendiri gimana? Harganya pelisong terganggu, Bu. Terganggu, ya? Iya. Iya, Bu. Dari 6.00-7.00. Iya. Oke, ini juga 2.00. Iya. seperti itu kripek khusus itu berapa Rp19.000 Rp19.000 terus kripek ini yang lainnya apa ini oke tapi yang jelas harganya cukup terjangkau ya terima kasih dengan dia Pak Ibu selaku selaku Oke terima kasih Ibu selamat menikmati